Halo orang-orang yang penasaran dengan ikan gapi, selamat datang di channel A.A. Sasono. Oke halo teman-teman, kali ini aku mau nge-review ikan gapi yang tadi baru aku dapet yaitu jenis half black blue atau biasa disingkat HB blue gitu. Terus nanti aku mau bandingin sama gapi yang udah aku punya versi albinonya yaitu albino sky blue. Kayak gimana ikannya, nah ini dia. Ini adalah jenis half black blue, tadi aku dapet dari masyid gapi. Itu seorang peternak yang ternyata tetanggaku, yang gak jauh dari rumah pula di daerah sana. Nah beda dusun gitu, beda dusun sih sama dusunku, tapi masih deket. Nah ini aku dapet trio, dua betina dan satu jantan. Terus ini aku ambilin trio juga gapi yang aku punya jenis albino sky blue. Ini tuh versi albinonya dari half black blue tadi. Nah kita mau review perbedaannya apa gitu. Dan seperti apa sih ciri-cirinya. Kita langsung ke ikannya aja. Nah ini dia teman-teman jenis half black blue. Kenapa bisa disebut half black? Kita lihat ini warna di badannya itu, jadi setengahnya hitam. Setengah ke belakang, dari tengah ke belakang warnanya hitam. Nah kalau misal mau buat kontes atau cari gapi yang kualitasnya baik itu, yang sempurna disebut half black blue adalah yang warna hitamnya tuh bener-bener di tengah-tengah teman-teman. Kalau ini kan agak maju ya, masih agak ke depan mendekati kepala. Malah mirip kayak tuksedo ya, tuksedo blue. Tapi ini half black blue. Kalau yang bagus itu, yang beneran sempurna gitu ya. Saya bisa dapat nilai yang bagus kalau di penjurian, warna hitamnya tuh bener-bener di tengah gitu. Jadi di ujung sirip tengah itu ke belakang itu hitamnya. Terus ekornya juga bentuk ekor delta itu yang bisa, bisa apa? Ujung-ujungnya lancip kayak gitu bentuk, bentuk gini, bentuk segitiga gitu lah. Tapi ini juga udah bagus. Dan indukanya juga kayaknya udah ngendong telur gitu. Terus kalau dilihat matanya, warnanya hitam. Karena ini adalah jenis normal. Jenis normal ya, matanya hitam bisa dilihat kan? Warnanya hitam. Nah, kita bandingin sama versi albinonya. Bandingin sama versi albinonya, ini dia. Nah, ini albino sky blue. Sama warna ekornya biru juga. Tapi, badannya putih semua ya. Mana? Terlalu ke atas. Hei, turun-turun. Nah, itu ya. Ekornya biru. Terus badannya, nggak ada hitamnya. Badannya nggak ada hitamnya, teman-teman. Nah, itu dia. Albinos sky blue. Terus, kalau lihat matanya, titiknya itu warnanya nggak hitam. Tapi, warnanya merah, teman-teman. Itu adalah ciri ikan albino. Ikan albino itu matanya merah. Kalau matanya hitam, tapi kok badannya putih gitu, itu bisa disebut leukistik. Sebenarnya ini hanya, apa ya, bukan lain genetik juga sih, versi genetik yang termasuk langka gitu, teman-teman. Tapi, ini udah banyak yang nge-breeding dan jadi albino-albino juga. Jadi, ya, udah biasa aja. Nah, ini adalah versi albino dari half black blue. Jadi, albino sky blue. Terus, kalau ikan albino, teman-teman, dilihat betinanya, bagian belakangnya itu warnanya merah. Kalau yang, ini kan warnanya hitam ya. Yang, apa, half black blue kan belakangnya itu hitam warnanya. Kalau yang albino, itu belakang ekornya, belakang ekornya, di perut bagian belakang itu, warnanya merah. Itu sebenarnya adalah calon-calon anakan gitu loh. Calon-calon telur yang bisa jadi anakannya. Gitu, terus matanya merah. Dan, dan banyak orang bilang kalau albino itu ganas gitu loh. Suka makanan anak-anaknya. Nah, itu karena anak-anaknya itu warnanya putih, teman-teman. Jadi, mirip sama kutu air. Itulah kenapa kok kadang suka makanin anak-anaknya gitu. Karena anakannya warnanya putih. Kalau yang ikan normal, anakannya warnanya hitam. Nah, ini dia. Ini. Agak ketinggian kali ya. Jauhin dikit. Ini half black blue dan sky blue. Oke, gitu aja teman-teman. Review singkat. Gapi, half black blue dan albino sky blue. Jangan lupa komen dan subscribe. Like jika kalian suka. Dan sebarkan video ini. Biar makin banyak lagi yang tahu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.